Lubang Hitam Reaksi instan asap air awan datang, nada minuman dingin rendah. Aku benar, itu lubang hitam. Ji Tian Xing terkutuk itu sangat kejam. Tanda seru petik 2. Ekspresi Yun Su Yan berubah, dia segera mengirim pesan ke Tian Su dan memerintahkan, Tian Su, ada lubang hitam 300 juta mil di depan. Anda segera memerintahkan pendeta kepala untuk memulai upacara persembahan kurban ke surga dan menghubungi para dewa dunia atas. Tian Su, berada di kapal perang untuk menangani urusan pemerintahan, sibuk dengan banyak pekerjaan. Tiba-tiba mendengar suara awan dan asap air, tubuhnya menjadi kaku, dan ekspresinya menjadi sangat bermartabat. Sua, kilatan cahaya putih, dia akan segera pindah ke sisi asap air awan, matanya menyala melihat ke depan. Segera, dia juga melihat bayangan pusaran air yang samar-samar di kehampaan di depan. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan slip giok dan memberi perintah kepada pendeta kepala. Lalu, dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Ibu Permaisuri, menurut Anda, seberapa besar lubang hitam itu? Apakah bintang langit yang terpotong akan ditelan seluruhnya oleh lubang hitam itu? Yun Su Yan berkata dengan dingin. Menurut perkiraan Ibu Permaisuri, lubang hitam itu seharusnya memiliki radius 100 juta li. Menurut konvensi, 200 juta mil di sekitar lubang hitam terdapat lingkaran gravitasi. Begitu bintang jatuh ke dalam lingkaran gravitasi, penghalang cahaya ilahi dan aura langit dan bumi akan tertelan. Tanpa perlindungan cahaya ilahi dan aura langit dan bumi, Fajra akan terkoyak. Seluruh bintang akan runtuh dan hancur menjadi puing-puing tak berujung dan ditelan lubang hitam. Sekarang, kita hanya berjarak 100 juta mil dari lingkaran gravitasi, dan kita akan berada di dalamnya dalam satu hari. Apa? Apakah sudah dekat sekarang? Tian Su tiba-tiba terkejut dan dengan cemas bertanya, jika para dewa di alam atas bisa tidak menyelamatkan bintang jatuh, apa yang harus kita lakukan? Kamu tidak perlu khawatir, Ibu sudah bersiap untuk itu. Jika Fajra ditakdirkan untuk ditelan lubang hitam, kami akan melarikan diri sebelum memasuki lingkaran gravitasi, dan Ibu akan membawamu ke langit. Tidak. Tian Su dengan tegas menggelengkan kepalanya dan menolak, dengan penuh kengganan, jika kita dapat melarikan diri, bagaimana dengan 20 miliar orang yang menyerang Kaisar? Bagaimana dengan puluhan juta tentara dan armada? Yang paling mulia dan berkuasa di wilayah bintang utama? Begitu mereka terbang ke alam atas, mereka adalah dewa terendah, dan mereka tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki kekuatan. Yun Su Yan memandangnya dengan anggun, dan dia membenci besi tetapi bukan baja. Dia memarahi, apa yang bisa saya lewatkan demi kemuliaan dan kekayaan dunia fana? Dengan pengalaman dan sarana Ibu, serta bakat dan kualifikasi Anda, kita masih bisa menjadi penguasa dan mengendalikan para dewa. Tian Su tiba-tiba terdiam, beberapa di dalam hati perjuangan dan keraguan-keraguan. Yun Su Yan menambahkan, jika Anda benar-benar tidak dapat menanggung kematian 10 miliar orang dan puluhan juta perwira dan tentara hancur dalam asap, Anda dapat memberi perintah sekarang. Biarkan semua orang di atas Wu Sheng Jing berkumpul di kota kekaisaran berbagai negara sesegera mungkin, dan kemudian naik kapal perang secara berkelompok untuk meninggalkan Fars Kistar. Biarkan mereka membentuk armada dan bergegas menuju bintang Hun Tian dan bintang Mucuo. Tian Su tertegun sejenak dan bertanya, hanya orang-orang di atas Wu Sheng Jing yang bisa pergi untuk melawan Tian Xing. 20 miliar orang lainnya akan dikuburkan bersamanya. Wajah asap air awan tanpa ekspresi. Yang kuat memiliki nilai untuk bertahan hidup, yang lemah tidak memiliki kualifikasi untuk hidup. Tian Su mengerutkan kening dan berkata, tetapi hanya ada satu hari tersisa. Ini terlalu terburu-buru. Seberapa banyak kamu bisa hidup? Asap air awan terlihat acu-ta'acu, terlambat untuk melarikan diri, kematian juga hidup. Tian Su menunjukkan senyum masam di wajahnya dan bertanya, Ibu Permaisuri, karena kamu sudah ide ini sudah lama, mengapa Anda tidak memesan beberapa hari sebelumnya? Apakah Anda mengabaikan hidup dan mati orang-orang setelah menyalahkan ibu? Sebelum hari ini, kami tidak yakin apakah bintang itu akan mencapai puncaknya. Lubang hitam. Selain itu, semua perwira dan orang di atas Wusheng Jing harus tinggal di Faba Tian Xing untuk menjaga tanah air rakyat dan mencegah Ji Tian Xing dan yang lainnya menyerang. Tian Su segera membungku untuk meminta maaf dan berkata, tolong hentikan kemarahan orang-orang itu. Ibu, anak itu tidak akan pernah menyalahkanmu. Aku akan memberimu perintah sekarang, dan lakukan apa yang kamu katakan. Setelah upacara, Tian Su segera kembali ke kapal perang dan memberi perintah. Dibutuhkan tiga jam lagi untuk menyampaikan perintahnya ke benua. Itu akan memakan waktu dua atau tiga jam lagi dari kerajaan besar ke kota. Setidaknya satu hari kemudian ketika semua orang suci bela diri dari seluruh dunia berkumpul di kota kekaisaran, dan kemudian naik kapal perang untuk meninggalkan facra. Setidaknya dibutuhkan dua atau tiga jam bagi armada untuk meninggalkan universitas. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi sebagian besar prajurit dan penduduk Wusheng Jing untuk melarikan diri dari bintang pemotong langit dalam dua hari. Jika tidak ada yang menghentikan bintang agar tidak menabrak lubang hitam, hampir 90 persen manusia akan musnah. Letaknya di Istana Dewa, di tengah alun-alun dengan radius 300 Li terdapat sebuah altar dengan radius 100 Li. Ini adalah altar paling suci untuk menyembah surga, yang dibuka setiap 50 tahun sekali. Seluruh badan altar, yang bulatnya ratusan mil dan tingginya ribuan kaki, terbuat dari batu giyok Dewa Dara Ungu, yang berisi lebih dari 30 juta batu Dewa Langka. Pada saat ini telah dibuka upacara persembahan kurban ke surga. Seluruh altar dipenuhi cahaya ungu, menerangi lautan awan. Imam kepala, mengenakan jubah ungu, berdiri di tengah altar, memegang tongkat kerajaan tinggi di kedua tangannya, berlutut di tanah untuk berdoa memohon mantra. Sikapnya sangat religius. Di sekitar altar, 300 pendeta berjubah putih, semuanya memegang tongkat kerajaan dan kompas dalam formasi khusus, berlutut dan membacakan mantra. Suara lantunan mantra serempak bergema di langit, rendah, husyuk dan husyuk. Di bawah altar, seluruh alun-alun dipenuhi oleh orang-orang kaisar. Sebanyak 300 ribu orang mengepung alun-alun, dan ada banyak orang. Namun, semua orang sudah dalam formasi, tanpa mengurangi kebingungan. Semuanya adalah pejuang yang lemah. Namun mereka kuat, sehat, penuh kidan darah, dan mereka sangat religius terhadap para dewa. Meskipun mereka tahu itu adalah persembahan kurban, tidak ada seorang pun yang bergeming dan melarikan diri. Sebaliknya, wajah setiap orang dipenuhi dengan warna kebanggaan dan harapan, dan mata sangat panas. Merupakan kehormatan bagi mereka untuk berkorban demi klan bawahan dan berkorban kepada raja dewa tertinggi. Sekitar dua jam kemudian, imam besar dan 300 imam akhirnya melancarkan pertempuran altar. Altar itu memancarkan cahaya ungu yang lebih menyilaukan, melepaskan roh yang kuat dan mengguncang bumi. Melihat pemandangan ini, imam besar menunjukkan ekspresi lega dan diam-diam menyekat tetesan keringat di dahinya. Dia berlutut di tanah, melafalkan mantra yang panjang dan tidak jelas dengan suara nyaring, lalu melambaikan tongkat kerajaan di tangannya, dan berteriak, pengorbanan dimulai. Saat suaranya turun, 300 pendeta mengeluarkan sihir mereka dengan sekuat tenaga, dan mendorong kekuatan altar. Di bawah altar, 300 ribu orang yang berperang melawan surga menunjukkan ekspresi harapan. Sekelompok tentara di garis depan berlutut di tanah tiga kali dan sembilan kali dengan penuh hormat dan hormat. Kemudian mereka merangkak di tanah dan naik ke altar. 2.732 Suwa Ketika puluhan ribu prajurit yang taat naik ke altar, altar tersebut segera meledak menjadi cahaya ungu yang menyilaukan. Dalam sekejap mata, puluhan ribu prajurit ditutupi dengan cahaya ungu suci. Cahaya ungu seperti api yang berkobar, dengan cepat melahap tubuh banyak pejuang. Hanya dalam beberapa menit, puluhan ribu prajurit melebur dalam cahaya ungu, hanya menyisakan tumpukan abu hitam. Para pejuang ini mengorbankan daging dan jiwa mereka dan menghilang selamanya. Cahaya ungu di atas altar juga menambah dua titik warna darah merah tua dan menjadi lebih bergejolak. Selanjutnya, angkatan kedua berlutut. Setelah berlutut dan bersujud ke langit, 10 ribu prajurit merangkak ke altar. Suah. Itu juga merupakan cahaya ungu yang bergejolak, seperti api, melahap banyak prajurit. Selanjutnya, kelompok persembahan ketiga, keempat dan kelima naik ke altar. Dengan pengorbanan puluhan ribu prajurit, kemuliaan altar semakin mempesona, dan nafas semakin kuat dan bertenaga, menyapu puluhan ribu mil langit dan bumi. Cahaya ungu yang langsung menuju ke langit juga menjadi lebih bergejolak dan seolah menghubungkan sembilan hari. Tanpa disadari, satu jam lagi telah berlalu. 300 ribu prajurit dibagi menjadi 30 kelompok, dan semua pengorbanan telah selesai. Cahaya ungu dan nafas altar juga mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh istana kaisar dan dewa, bahkan lautan awan dengan radius 30 ribu mil, diselimuti cahaya ungu. Tapi tidak ada perbedaan di langit. Imam besar dan 300 imam tidak berani mengendur. Mereka terus melafalkan mantra dan merapal mantra, dan mereka melakukan yang terbaik. Dua jam kemudian, para dewa dari dunia atas masih tidak merespon. Imam kepala khawatir dan khawatir, dan dahinya berkeringat. Namun kali ini, Tian Su mengirimkan pesan ke Slip Giyok menanyakan tentang upacara tersebut. Imam kepala melaporkan situasi tersebut secara jujur dengan perasaan tidak nyaman. Tak lama kemudian, Slip Giyok pesan Tian Su datang lagi dan memberi perintah. Para dewa alam atas sudah lama tidak merespon. Pasti pengorbanannya tidak cukup. Terus cium pengorbanannya sampai para dewa merespon. Imam kepala mematuhi perintahnya dan mengirimkan lebih banyak persembahan. Untungnya, sesuai dengan instruksi Tian Su, dia mempersiapkan 1 juta prajurit terlebih dahulu untuk bersiaga di Istana Kekaisaran. Segera, sejumlah besar penjaga Istana datang ke Alun-Alun dengan 300 ribu persembahan. Adegan sebelumnya dengan cepat terulang. 300 ribu prajurit dibagi menjadi 30 kelompok, satu demi satu naik ke altar dan hancur dalam cahaya ungu suci. Altar telah menyerapki, darah, dan jiwa dalam jumlah besar, dan kekuatannya telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya ungu di langit semakin menyilaukan, dan nafas altar sakral dan agung, sehingga semua orang tidak bisa bernafas. Di langit dengan cahaya ungu, beberapa fenomena aneh akhirnya muncul. Ada guntur yang menyilaukan dan cahaya kemasan memancar di langit, seolah menerobos penghalang antara dunia dan Tuhan. Melihat hal ini, imam besar dan ke-300 imam merasa gembira dan bersemangat. Ayo, Tuhan yang mahasiswa, rasakan ketulusan kami. Jangan berhenti, teruslah berkorban. Imam kepala melambaikan tongkatnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Jadi penjaga Istana mengirim 300 ribu prajurit lagi. Di inti dunia. Jitiansing menyelesaikan casting selama tujuh hari dan perlahan-lahan menarik kembali telapak tangannya. Wajahnya sedikit lelah dan keringat bercucuran di keningnya. Jelas, dia membutuhkan banyak usaha untuk mengendalikan dunia dan mendorong Farus ke lubang hitam. Ho selesai. Farski sekarang hanya berjarak 150 juta mil dari lubang hitam, dan dalam waktu satu setengah hari ia akan memasuki lubang hitam dan runtuh sepenuhnya. Jika Anda terbang lebih jauh 50 juta mil, Anda akan memasuki lingkaran gravitasi lubang hitam dalam beberapa jam. Selama Anda memasuki lingkaran gravitasi, meskipun Anda adalah dewa, Anda tidak dapat mengubah hasilnya. Jitiansing menunjukkan senyuman bahagia. Saat ini, Farski hanya berjarak 50 juta mil dari lingkaran gravitasi. Dengan kelembaman teror, ia juga akan menuju ke lingkaran gravitasi, lalu terkoyak-koyak dan ditelan oleh lubang hitam. Tugas Jitiansing selesai, dan dia memutuskan untuk meninggalkan Fathiansing. Namun, sebelum meninggalkan universitas, dia ingin melihat apa yang terjadi. Dia ingin tahu, apa reaksi istana kekaisaran. Bagaimana suasana hati Tiansu dan Yun Suiyan sekarang. Oleh karena itu, kesadaran ilahi Jitiansing menyusup ke dalam Zishan dan mengamati situasi penebangan Tiansing melalui konteks dunia. Sayangnya, istana tersebut terletak di atas lautan awan yang luas. Konteks dunia pemurniannya belum mengeksplorasi area tersebut. Tentu saja, dia tidak bisa melihat pemandangan istana kekaisaran. Jitiansing sedikit tertekan. Ia juga mengamati wilayah lain di Valproa melalui konteks dunia. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di benua tertentu, ada banyak orang kuat yang cemas dan bergegas menuju suatu arah. Para prajurit di Wushengjing sedang terbang di langit atau menunggangi monster. Sebagian besar orang kuat di negara bagian Wusheng mengendalikan kapal perang. Tujuan setiap orang adalah sama, yaitu kota kekaisaran setiap kerajaan. Melihat pemandangan ini, Jitiansing sedikit terkejut dan berpikir, apa yang akan dilakukan orang-orang itu. Semua orang sangat ingin dilahirkan kembali. Apakah? Yun Suyan dan Tiansu menemukan lubang hitam dan memanggil semua suku bawahan untuk bergandengan tangan. Untuk melawan. Tapi itu tidak berhasil. Bahkan jika seratus ribu dewa bela diri berkumpul, mustahil menghentikan bintang. Dengan keraguan di hatinya, mata, Jitiansing berpindah ke kota kekaisaran suatu negara. Dia segera melihat bahwa sejumlah besar kapal perang, setidaknya beberapa ribu, melayang di atas kota kekaisaran. Satu demi satu, sekelompok orang suci bela diri bergegas ke kapal perang. Dalam waktu singkat, ribuan kapal perang penuh dengan orang, membentuk armada yang sangat besar. Mata, Jitiansing mengikuti armada tersebut, melintasi langit tanpa batas, dan akhirnya menerobos penghalang tipis Senguang dan memasuki kehampaan. Memang, mereka telah memasuki kehampaan. Apakah mereka benar-benar ingin berhenti menebang bintang? Jitiansing berpikir, semakin banyak masalah yang muncul. Tidak lama kemudian dia menemukan sesuatu yang lebih menarik. Setelah memasuki kehampaan, armada tidak berniat untuk tinggal dan tidak punya niat untuk berhenti menebang bintang-bintang langit. Armada tersebut benar-benar terjun ke udara kosong dan berlari ke arah yang berlawanan. Lihat di sini, Jitiansing tiba-tiba menyadari. Saya mengerti. Saya pikir mereka akan mati, tetapi saya tidak menyangka akan meninggalkan bintang-bintang dan melarikan diri. Ji. Jitiansing mencibir pada dirinya sendiri dan segera memanipulasi kekuatan dunia untuk membombardir armada tersebut. Armada tersebut baru saja melarikan diri dari Valproa sebelum terbang puluhan ribu mil jauhnya. Lebih dari seratus ribu orang kuat di kapal perang semuanya menunjukkan ekspresi selamat dari bencana dan diam-diam merasa beruntung. Banyak orang berbicara tentang bagaimana universitas terbang dalam kehampaan. Bagaimana Varsky datang ke sini. Pada saat ini, sepuluh berkas cahaya umu besar tiba-tiba muncul dari bintang universitas dan mereka meledak ke arah armada. Boom! Boom! Dalam sekejap, sepuluh berkas cahaya ungu, panjangnya ribuan mil, menenggelamkan seluruh armada dan mengeluarkan suara yang luar biasa. 2.733 Sepuluh berkas cahaya ungu semuanya dipadatkan oleh kekuatan dunia. Yang disebut kekuatan dunia tidak hanya mampu menciptakan dunia, tetapi juga menghancurkan satu dunia. Seberapa mengerikankah kekuatannya? Ribuan kapal perang hanyalah kapal perang biasa. Di kapal perang, 95 persen orang Fartian adalah tempat suci bela diri, hanya sedikit dari mereka yang merupakan roh bela diri. Di mana yang bisa menahan kekuatan dunia? Dalam sekejap mata, ribuan kapal perang hancur berkeping-keping dan semuanya hancur. Adapun ratusan ribu orang Fartian, tentu saja tidak ada yang tersisa. Tapi mereka mati, sampai mati, tidak tahu siapa yang meletakkan tangan. Jitian Singh, dengan bantuan kekuatan menebas bintang langit, dengan mudah menghancurkan seluruh armada hanya dengan satu gerakan. Dia sangat senang. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak jauh dari kehampaan, ada armada yang tertiup angin. Armadanya sedikit lebih kecil, dengan lebih dari 600 kapal perang. Jelas sekali, dia baru saja melarikan diri dari kota kekaisaran suatu negara dan siap untuk pergi ke rumah baru. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jitian Singh memanipulasi dunia lagi dan melepaskan sembilan berkas cahaya ungu. Bang! Boom! Sembilan berkas cahaya, panjangnya ribuan mil, langsung membunuh seluruh armada, tidak ada yang tersisa. Selanjutnya, Jitian Singh menggunakan kekuatan dunia untuk mengamati kehampaan di sekitar bintang. Dalam waktu satu jam, dia menemukan lebih dari selusin armada. Setiap armada sangat kuat, dengan paling banyak ribuan kapal perang dan setidaknya 500 atau 600. Banyak kapal perang yang membawa orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, seperti reinkarnasi ke dalam kehampaan, melarikan diri dengan kecepatan tercepat. Namun, armada tersebut ditemukan oleh Jitian Singh dan ditakdirkan untuk mengalami tragedi. Jitian Singh diluncurkan lebih dari 10 kali berturut-turut, dan dengan bantuan dunia, dia meledakan lebih dari 10 armada menjadi bubuk. Kapal perang naga hitam telah mengikuti penaklukan. Berdiri di haluan kapal awan, air dan asap, tentu saja melihat banyak armada terbunuh oleh cahaya ungu. Dengan kebijaksanaannya, dia tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, dia menjadi sangat marah, dan matanya dipenuhi dengan gagasan untuk membunuh langit. Sialan, pasti Jitian Singh, pasti dia. Dia bisa mengendalikan kekuatan dunia dan membunuh semua armada yang melarikan diri ke dalam kehampaan. Sialan, sialan. Wajah awan air dan asap berwarna hitam, dan seluruh tubuhnya penuh amarah. Namun, dia tidak tahu di mana Jitian Singh bersembunyi. Dia ingin membalas dendam pada Jitian Singh, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di bawah amarah, tetapi tidak berdaya. Yang terpikir olehnya hanyalah mendesak Tiansu untuk bertanya tentang upacara tersebut. Tiansu, dalam 20 juta mil lagi, Vulkan akan memasuki lingkaran gravitasi. Bagaimana upacaranya? Yun Su Yan berdiri di haluan kapal dan mendengar pertanyaan tentang Tiansu di kapal. Tiansu telah memberi perintah dan menerima laporan dari para dewa utama. Dia sangat sibuk. Mendengar pertanyaan tentang asap air awan, tubuhnya menjadi kaku dan suasana hatinya menjadi lebih cemas. Ibu Permaisuri, baru saja pendeta kepala mengirim pesan bahwa para dewa dari dunia atas telah merespons. Namun, guntur dan cahaya masih terjadi di seluruh langit, dan para dewa dari dunia atas belum mengeluarkan oracle. Asap air awan mengerutkan kening, dan suara yang dalam meneriakkan perintah, desak lagi. Waktunya tidak cukup untuk mencairkan jutaan persembahan itu. Tiansu mengiakan, dan dengan cepat mengeluarkan slip diok melingkar dan memberi perintah kepada pemimpin pengorbanan. Di dalam istana kekaisaran, altar tersebut telah melahap 900 ribu prajurit, dan kekuatannya telah mencapai puncaknya. Cahaya ungu, yang langsung menuju ke langit, mengubah 50 ribu li menjadi dunia cahaya ungu. Nafas yang kuat dan kuat menekan imam besar dan 300 imam ke tanah, dan tidak bisa berdiri sama sekali. Momentum dan kekuatan yang begitu menakutkan belum pernah dialami sebelumnya. Imam kepala bahkan khawatir jika kekuatan pengorbanannya terlalu buruk, apakah altarnya akan meledak. Namun dia juga memahami bahwa Fajra telah mencapai titik kritis dalam hidup dan mati. Bahkan jika altarnya runtuh, bahkan jika ratusan atau puluhan juta orang dikorbankan, dia harus berhubungan dengan para dewa dari dunia atas. Pada saat ini, sebuah batu giyok muncul di udara. Imam kepala dengan cepat mengulurkan tangan untuk menangkapnya, dan kesadaran ilahi menyusup ke dalamnya dan membaca perintah Tiansu. Sesaat kemudian, dia menyimpan pesan itu dan berteriak, cepat, bawakan 400 ribu persembahan terakhir. Perintahnya dilanjutkan. Tak lama kemudian, sejumlah besar penjaga istana datang ke alun-alun luas dengan 400 ribu prajurit. Alun-alun itu dikelilingi di dekat air dan penuh sesak. Ada sedikit kebingungan. Tapi pengorbanan utama tidak terlalu peduli, jadi dia segera membiarkan persembahan kurban dimulai. 10 ribu prajurit, sebagai satu kelompok, mulai bersujud dan beribadah, merangkat ke altar dan berubah menjadi abu dalam cahaya ungu. Seiring berjalannya waktu, sekelompok prajurit menyelesaikan pengorbanan. Cahaya ungu dan kekuatan altar masih meningkat perlahan, mendekati titik kritis. 300 pendeta yang memimpin upacara persembahan ke surga lambat laun tidak mampu menahan tekanan teror. Semuanya pucat, darah ungu mengalir keluar dari tempat yang aneh, dan kesadaran mereka mulai pusing. Ketika 400 ribu persembahan di belah dua, kekuatan altar mencapai titik kritis. Klik, klik. Altar yang tingginya seribu kaki itu tiba-tiba membuka belasan retakan dan menyebar kemana-mana. Bam, bam, bam. Beberapa upacara pengorbanan berjubah putih yang memimpin pengorbanan juga meledak di tempat dan berubah menjadi kabut darah yang berceceran di altar. Pengorbanan utama di tengah altar juga ditekan dan jatuh ke tanah, dan tongkat kerajaan di tangannya mulai retak. Seluruh tubuhnya pecah-pecah, darah umu terciprat, dan tulang-tulangnya mulai retak. Namun, masyarakat tidak bergeming dan ragu-ragu, terus menjadi tuan rumah pengorbanan. Selama Anda bisa berkomunikasi dengan para dewa dunia atas, meskipun mereka semua berkorban, itu sepadan. Saat dia melihat, permukaan altar mengalami banyak retakan. Seluruh altar runtuh, dan altar bergetar hebat. Inilah saatnya. Guntur dan cahaya di atas langit tiba-tiba mengeluarkan suara besar yang mengejutkan seluruh dunia. Boom! Dengan suara terobosan, sebuah celah besar terbuka di langit yang luas. Itu adalah celah ruang putih yang menyala-nyala ribuan mil. Guntur tak berujung dan cahaya kemasan suci mendukung celah tersebut dan tidak membiarkannya sembuh. Tidak diragukan lagi. Penghalang ruang yang memisahkan dunia fana dan dunia dewa telah dihancurkan oleh para dewa atas. Di bawah kekuasaan surga, celah tersebut akan sembuh secara alami. Namun, dewa dunia atas tidak mengetahui apa berarti mendukung kesenjangan. Ang! Tidak! Tampaknya suara para dewa dari sembilan hari jauhnya menyebar dari celah surga dan jatuh di antara langit dan bumi. Pada akhirnya, imam besar, lebih dari 200 upacara pengorbanan berjubah putih, dan lebih dari 100 ribu seniman bela diri yang belum mempersembahkan korban, semuanya menunjukkan ekspresi ekstasi, semua. Orang bersujud dengan hormat di tanah, menahan tekanan teror, dengan penuh hormat dan taat. Bersujud dan beribadah. Dan celah panjang itu, guntur emas dan cahaya ilahi, dari udara tipis muncul bola mata yang sangat besar. Itu adalah bola mata bulat berwarna merah dengan radius 3000 li. Di antara mereka, ada mata emas gelap, tanpa emosi apapun, memandang dunia dengan dingin dan acuh tak acuh. 2734. Adegan seperti itu, biarkan pengorbanan utama mengejutkan tak bisa dijelaskan. Lebih dari 200 upacara pengorbanan berjubah putih juga menunjukkan warna yang sangat ketakutan, dipenuhi ketakutan di hati mereka. Mereka telah mengabdi selama ribuan tahun dan memimpin lebih dari 10 upacara. Tapi mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Di masa lalu, para dewa dari dunia atas hanya bisa menurunkan cahaya tanpa akhir, dan kadang-kadang ada ramalan. Tapi sekarang, di celah antara dua dunia, sebuah bola mata muncul secara tak terduga. Seberapa kuatkah memiliki bola mata sebesar itu? Mata yang dingin dan acuh tak acuh itu, mengandung supremasi, kehancuran, keagungan dan kekuasaan langit dan bumi. Di bawah tatapan bola mata itu, seluruh istana kekaisaran diselimuti oleh kekuatan suci yang tak ada habisnya. Ratusan ribu persembahan kurban di alun-alun sangat lemah hingga meledak dan berubah menjadi kabut darah. Bahkan lebih dari 200 pendeta berjubah putih ada di seluruh dunia, dan tubuh mereka berlumuran darah. Hanya dalam dua tarikan napas, ada ratusan upacara pengorbanan berjubah putih, tetapi mereka tidak dapat menahan kekuatan yang mengerikan itu. Di tempat itu, para dewa roboh dan berubah menjadi daging dan darah. Untung! Mata yang besar, dingin, dan acu tak acu itu akhirnya menghilang. Guntur dan cahaya kemasan di atas langit menghilang. Kesenjangan yang sepanjang 10 ribu li itu juga dengan cepat sembuh dan pulih seperti semula. Kekuatan teror telah hilang. Cahaya ungu yang muncul dari altar berangsur-angsur menghilang, dan kekuatan yang kuat juga secara bertahap dihilangkan. Boom! Dengan suara keras yang tumpul, seluruh altar terkoyak dan runtuh menjadi reruntuhan. Imam besar dan lebih dari 100 pendeta berjubah putih melarikan diri dari reruntuhan dan berdiri di alun-alun yang berlumuran darah, menatap ke langit dengan takjub. Itulah akhirnya. Altarnya runtuh, upacara persembahan ke surga terganggu, dan para dewa di dunia atas kehilangan kontak. Ini, apakah kita gagal? Kerumunan itu penuh dengan keraguan, menunjukkan ekspresi putus asa dan kehilangan yang kental. Banyak pendeta berjubah putih tidak tahan dengan pukulan itu dan berlutut putus asa dan mulai meratap. Imam kepala juga memandang ke langit dengan linglung, matanya merah seperti darah, dan matanya meneteskan dua garis darah dan air mata. Apakah kita manusia begitu rendah hati sehingga bahkan para dewa di dunia atas tidak meremehkan untuk membantu. Lebih dari 20 miliar makhluk hidup. Ya. Tuhan, kami sangat percaya padamu selama ribuan tahun, mengapa kamu begitu acuh-ta'acuh dan tidak berperasaan. Lebih dari 100 pendeta berjubah putih, melihat reaksi yang sama dari pendeta tinggi, segera menjadi lebih sedih dan putus asa. Untuk sesaat, terdengar suara lolongan di alun-alun besar, dan semua orang menangis seperti berkabung. Pergerakan di alun-alun mengganggu seluruh istana. Tak lama kemudian, para prajurit dan penjaga yang tinggal di istana kekaisaran mengetahui tentang kegagalan berkorban ke surga. Seluruh istana kekaisaran diselimuti kesedihan, dan ratusan ribu tentara serta penjaga putus asa. Di mata orang-orang, mereka telah ditinggalkan oleh para dewa, dan seluruh bintang yang dipotong akan binasa. Di istana kaisar dan dewa, tidak ada situasi yang kosong. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah pemandangan berbeda di kehampaan di luar bintang. Farski yang bergerak cepat, dengan bulu ungu sepanjang puluhan ribu mil, akan meledak ke dalam lingkaran gravitasi lubang hitam. Jarak antara keduanya telah diperpendek menjadi jutaan mil. Setengah jam kemudian, Farski akan menuju ke lingkaran gravitasi. Kemudian, gravitasi yang mengerikan akan melahap penghalang cahaya ilahi dan aura langit dan bumi. Kemudian, bintang tersebut akan terkoyak dan terkoyak oleh gravitasi yang mengerikan. Saat ini, Jitian Sing berhenti melakukan casting. Dia memanipulasi kekuatan dunia dan meninggalkan kedalaman bumi. Saat berikutnya, kilatan cahaya dan bayangan, dia muncul di permukaan Farski. Kemudian, secepat yang dia bisa, dia meninggalkan universitas dan kembali ke kehampaan. Suwa! Dan berdiri di kaki sejuta bintang di langit. Semuanya, ini waktunya untuk mengakhirinya. Jitian Sing berbisik pada dirinya sendiri, dan nadanya penuh kelegaan. Selama Fajra ditelan oleh lubang hitam, klan Fartian akan tamat. Sekalipun masih ada puluhan juta tentara yang berperang melawan langit di kawasan bintang utama, mereka tidak akan menjadi senjata yang hebat, dan akan segera dikepung oleh orang-orang kuat dari semua kelompok etnis. Penderitaan dan musibah yang dibawa oleh klan penebang langit pasti akan berakhir dengan hancurnya bintang penebang langit. Jitian Sing telah merencanakan dalam benaknya bahwa setelah jatuhnya bintang, dia juga akan terbang ke alam dewa bersama istri dan anak-anaknya yang jaraknya. Puluhan ribu mil, di kehampaan lain. Naga hitam telah berhenti terbang, melayang di kehampaan. Yun Su Yan dan Tian Su berdiri di haluan kapal, menyaksikan pemandangan ini dengan tatapan rumit dan keheningan. Sejauh ini, tidak ada keajaiban. Tian Su juga mengirimkan pesan untuk bertanya kepada pendeta kepala, dan jawabannya adalah dia gagal. Sudah menjadi kesimpulan pasti bahwa bintang tersebut akan segera hancur. Ibu dan anak itu diliputi kesedihan dan tampak berwibawa. Tapi mereka hanya bisa menyaksikan bintang di langit hancur, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Setelah sekian lama, Yun Su Yan berkata dengan nada rendah, Tian Su, jangan lihat lagi. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan Raja Dewa tidak bisa diselamatkan. Kehancuran bintang sudah dekat. Ini adalah hidup. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi agar kita tidak terluka. Ibu Permaisuri akan membawamu ke bintang lain untuk beristirahat dan bersiap selama 10 tahun, dan kemudian dia akan membawamu ke dunia ilahi. Tian Su melihat pada bintang jatuh itu dengan acuh-ta'acuh, dan suaranya dingin dan tanpa emosi. Dia berkata dengan suara rendah, kebencian ini, saya akan mengingatnya seumur hidup. Dengan kekuatan Ji Tian Xing, dia akan segera naik ke dunia atas. Saya bersumpah di sini bahwa bahkan jika saya sampai di dunia atas, saya akan mencoba yang terbaik untuk mencapainya. Balas dendam musuh dengan segala cara dalam hidupku. Yun Su Yan mengangguk sedikit dan berkata dengan dalam hati, seseorang mengetahui rasa malunya dan kemudian berani. Setelah bencana ini, jika Anda bisa bersemangat dan bekerja keras, pencapaian masa depan Anda tidak akan terbatas. Baiklah, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, asap air awan akan berbalik untuk pergi. Tian Su berdiri sejenak, dan akhirnya melihat ke arah bintang di langit. Dia juga ingin berbalik dan memasuki kapal perang. Namun, pandangan terakhir itulah yang membuatnya kaku dan berhenti tiba-tiba. Samar-samar dia melihat cahaya kemasan suci muncul di kehampaan tepat di atas Varski, ribuan mil jauhnya dari lingkaran gravitasi. Sua. Boom. Dengan cahaya yang menyilaukan, ada ribuan guntur emas gelap, seperti naga liar. Bahkan setelah 30 juta li, Tian Su juga dapat merasakan cahaya kemasan dan guntur yang menyilaukan mengandung kekuatan tertinggi. Cahaya kemasan, yang menutupi langit dan puluhan ribu guntur ilahi, berkedip-kedip dan menari-nari di kehampaan, seolah ingin merobek kehampaan. Melihat pemandangan ini, Tian Su tertegun sejenak, dan segera melebarkan matanya, menampakkan warna kejutan yang kental. Ibu. Lihat. Para dewa. Para dewa dari dunia atas akhirnya merespons. Mereka tidak meninggalkan kita, mereka tidak menyerah klan Fartian. Tian Su berteriak kegirangan, dan matanya penuh harapan. 2735. Begitu Yun Su Yan berbalik dan berjalan keluar beberapa langkah, dia mendengar teriakan Tian Su. Dia tanpa sadar berbalik dan melihat ke sepanjang mata Tian Su, dan melihat ada cahaya ilahi dan guntur bersinar di kehampaan. Dia tidak asing dengan pemandangan itu. Ini adalah awal dari komunikasi antara para dewa dan klan bawahan di setiap upacara. Akhirnya menghubungi. Yun Su Yan mengerutkan bibirnya dan menunjukkan senyuman lega. Tian Su melihatnya tersenyum, penuh kegembiraan, ibu, anak itu akhirnya melihatmu tersenyum. Sejak lahir hingga sekarang, Yun Su Yan menghabiskan sebagian besar waktunya di pintu tertutup, dan frekuensi pertemuan ibu dan anak sangat sedikit. Dalam kesan Tian Su, dia belum pernah melihat senyuman asap air awan. Segera, ledakan kras terdengar dari kehampaan. Cahaya keemasan yang menyilaukan dan guntur ilahi merobek penghalang antara dua dunia dengan postur yang sangat kejam. Yun Su Yan dan Tian Su berdiri di atas kapal perang, menyaksikan dengan penuh harap. Namun, perlu beberapa waktu agar cahaya ilahi dapat menembus kehampaan. Bahkan jika dia adalah raja dewa dunia atas, dia tidak dapat dengan mudah menghubungkan kedua alam tersebut. Yun Su Yan dan Tian Su penuh kecemasan, berdoa diam-diam di dalam hati mereka, berharap para dewa dapat membuka saluran antara dua alam secepatnya. Pada saat yang sama, kecepatan Farski tidak berkurang, dan akhirnya menembus lingkaran gravitasi lubang hitam. Gravitasi yang mengerikan segera melahap cahaya ungu tak berujung serta aura langit dan bumi. Yun Su Yan, Tian Su dan Ji Tian Xing dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya ungu tipis yang menutupi separuh bintang yang membelah langit mengalir ke dalam lingkaran gravitasi seperti air. Aura langit dan bumi pada bintang Fajra juga dijara oleh lingkaran gravitasi, yang berubah menjadi miliaran sabuk cahaya warna-warni dan mengalir ke dalam lingkaran gravitasi. Selain itu, gravitasi yang dahsyat menarik varus, membuatnya terbang lebih cepat beberapa menit. Hanya dalam seperempat jam, Vulkan sudah mencapai satu persen wilayah tersebut, sepenuhnya berada dalam lingkaran gravitasi. Penghalang ungu dan aura langit dan bumi di area itu menghilang dan menjadi ruang hampah. Kemudian, hutan dan padang rumput yang tak berujung, pegunungan yang tak berujung, dengan cepat hancur menjadi puing-puing dan ditelan oleh lingkaran gravitasi. Ada pula laut dan sungai yang bergejolak, juga beterbangan keluar dari banjir yang tiada henti. Langit runtuh, bumi retak, gunung dan sungai dengan cepat runtuh dan berubah menjadi debu. Setelah bumi runtuh sedalam puluhan ribu mil, banjir magma yang tersembunyi di kedalaman bumi, seperti banjir merah, memisahkan diri dari bintang yang terpotong dan terbang menuju lingkaran gravitasi. Para varia yang tinggal di daerah itu semuanya lepas kendali dan terbang menuju lingkaran gravitasi. Tentu saja hanya sedikit orang yang bisa tetap utuh. Dalam proses melepaskan diri dari Fajra, 99 persen diantaranya telah terkoyak oleh gravitasi yang mengerikan. Bencana yang mengerikan telah datang. Terlebih lagi, bencana menyebar dengan sangat cepat. Gunung dan daratan, kota dan suku menghilang dengan cepat. Setiap 10 atau 20 hari, sebuah kerajaan dihancurkan. Dalam seperempat jam, kerajaan para dewa, ribuan kota, dan lebih dari 3 miliar orang dihancurkan. Baik Yun Suyan maupun Tian Su merasa cemas, dan cantus mereka yang marah akan pecah. Mereka melihat ke arah Fajra, yang sedang ditelan oleh lingkaran gravitasi, dan kemudian melihat ke arah cahaya ilahi dan guntur di kehampaan. Ayo, lebih cepat! Dewa yang hebat! Tolong cepatlah! Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa. Di sisi lain, Ji Tian Xing berdiri dalam kehampaan, melihat semua hal ini tanpa ekspresi, tanpa gelombang apapun di hatinya. Dia tinggal menunggu hasilnya. Awalnya, Vulkan terbang ke tepi lingkaran gravitasi karena inersia, dan kecepatannya melambat sebesar 30%. Sekarang karena adanya gravitasi, kecepatan Farski semakin cepat, dan ia kembali ke kecepatan sebelumnya. Lingkaran, semakin cepat ia melaju. Menurut situasi saat ini, seluruh bintang pemotong akan ditelan paling lama dalam 5 atau 6 jam. Tunggu saja beberapa jam, rencana Ji Tian Xing sudah selesai. Tapi pada saat ini, cahaya dari sudut matanya tiba-tiba melihat sekilas emas yang menyilaukan dan guntur yang berkedip di kehampaan di depannya. Ji Tian Xing tertegun sejenak, mengerutkan kening dan mengamati. Dia segera melihat petunjuk dan merasakan kekuatan agung. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi bermartabat, dan cahaya dingin melintas di matanya. Kekuatan yang mengguncang bumi jauh melebihi para dewa, bahkan para dewa. Itulah yang dimiliki oleh dewa alam atas. Berengsek, pendukung di belakang klan Fatian bahkan ingin campur tangan. Ji. Tian Xing segera menebak jawabannya. Menatap cahaya kemasan dan guntur, dia menduga, itu pasti awan, air, asap, dan Tian Su. Ketika dia menyadari bahwa pemotongan bintang akan mati, dia menghubungi pendukung dengan beberapa cara. Raja Dewa Atas Dunia menghabiskan ribuan tahun dan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan klan Fatian hingga skala saat ini. Bagaimana kita bisa menghancurkan bintang Fatian? Masuk akal jika pendukung klan Fatian menyelamatkannya. Ji Tian Xing tidak terkejut. Dia bahkan memikirkannya ada hulu kala. Tapi dia selalu berpikir bahwa di bawah pemerintahan surga, Tuhan dan segala sesuatunya terpisah. Bahkan Raja Tuhan di dunia atas tidak dapat mengganggu hal-hal di dunia. Sama seperti dia pada masa itu, dia adalah Raja Dewa Puncak, tapi dia tidak bisa mengatur urusan dunia lima elemen. Sekarang, situasinya sangat istimewa. Pendukung klan Fatian harus menerobos dua penghalang dan secara paksa menyelamatkan Fatian Xing. Ji Tian Xing melihat ke arah cahaya kemasan dan guntur dengan mata yang dalam dan berkata dengan nada rendah, saya ingin melihat Raja Dewa Mana yang menjadi pendukung klan Fatian. Beraninya kamu mengabaikan aturan surga dan mencoba mendobrak dua saluran batas dan mencampuri urusan duniawi dengan paksa. Apakah ini akan berhasil? Apakah Anda tidak takut dengan hukuman surga? Hati Ji. Tian Xing berangsur-angsur menegang, menatap kehampaan, menunggu hasilnya. Jika Raja Dewa Alam atas benar-benar menerobos dua alam, dia datang untuk menyelamatkan bintang. Maka dia punya alasan untuk percaya bahwa pasti ada bumi mengguncang perubahan di dunia ilahi. Ide dan kognisi sebelumnya harus dibalik dan diperbarui. Dalam penantian yang panjang, seperempat jam lagi Pada titik ini, Falproa telah dikonsumsi oleh seperdua puluh. Debu, kerikil, dan ampas yang tak ada habisnya, bercampur dengan banjir dan magma, menyembur keluar dari facra dan dituangkan ke dalam lingkaran gravitasi. Bumi masih retak, langit masih runtuh, gunung dan sungai dengan cepat menghilang. Farski sedang sekarat. Pada saat ini, suara keras dari seluruh penjuru dunia tiba-tiba meledak dalam kehampaan. Boom! Mendengar suara gemetar bumi, Yun Su Yan dan Tian Su menahan nafas dan melebarkan mata mereka, memperlihatkan warna ekstasi. Alis Jitian Sing mengerutkan kening dan kejutan besar melintas di matanya. Hanya karena kekosongan dikejauhan terkoyak oleh cahaya suci dan guntur. Jaraknya 10.000 li panjangnya dan 5.000 li lebarnya. Cahaya kemasan dan guntur yang tak ada habisnya, penuh dengan celah itu, akan menahannya sampai mati, jangan biarkan sembuh. Perlintasan antara Tuhan dan segalanya akhirnya berhasil dilewati. 2736. Saksikan kehampaan terkoyak, asap air awan, dan Tian Su berlumuran darah. Seperti yang diharapkan, dia memang raja para dewa tertinggi. Dia bisa mengabaikan aturan surga dan secara paksa membuka saluran antara dua alam. Belum pernah terdengar bahwa cara dan kekuatan seperti itu dapat mempengaruhi aturan surga. Jika anakku punya Tuhan yang kuat dan pemberontak, mengapa saya tidak bisa pergi ke puncak Sinto di masa depan? Asap air awan penuh kejutan, mau tidak mau mengeluarkan seruan. Tian Su juga kaget, penuh darah di dada. Dia berseru dengan suara tercekat, Ibu Permaisuri, Tuhan Allah benar-benar telah melakukannya. Kali ini, dia tidak hanya menurunkan cahaya ilahi, tetapi juga membuka saluran antara dua dunia. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah. Tidak ada raja yang pernah mencapai prestasi seperti itu melawan surga. Yun Su Yan mengangguk sedikit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya khawatir dia adalah penguasa kelas satu di antara banyak dewa di dunia dewa. Tian Su, ini adalah berkah terbesar dalam hidup Anda untuk disukai oleh raja dewa ini. Kamu harus menghargainya. Di masa depan, kamu akan terbang ke dunia ilahi. Pergi ke pintu Tuhan dan pastikan semuanya seperti ayahmu. Ekspresi Tian Su mengalami perubahan halus, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, ayahku baru saja jatuh, dan ibuku mengatakan ini. Bukankah ayah adalah orang terpenting dalam pikirannya? Meskipun, Tian Su merasa sedikit tidak nyaman. Namun dia juga mengerti bahwa Ibu Permaisuri bermaksud membiarkan dia berpegangan pada pohon besar majikannya. Dia segera membeberkan masalah tersebut, melihat kecelah dengan penuh harap di wajahnya, dan bertanya, Ibu Permaisuri, karena Tuhan Allah telah membuka dua alam, akankah dia datang selanjutnya? Selama orang tuanya datang untuk menebang langit, semua bencana akan dihilangkan. Jitian Sing dan rekan-rekannya akan dengan mudah dibunuh oleh dewa-dewa. Asap air awan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya untuk menjelaskan, Tian Su, segalanya tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Tuhan dewa bisa membuka salurannya, aku khawatir dia sudah kehabisan seluruh tenaganya, dan bagaimana dia bisa turun ke bumi. Setidaknya, tubuh Raja Dewa tidak akan pernah bisa turun ke bumi. Menurut dugaan Ibu Permaisuri, Raja Tuhan beruntung bisa menjatuhkan proyeksi terpisah paling banyak. Tian Su kecewa dan bertanya, bahkan jika itu hanya proyeksi Raja Dewa, kamu dapat menghancurkan bintang-bintang dengan jarimu. Sangat mudah untuk membunuh Ji Tian Sing dan yang lainnya. Apa itu terlebih lagi, Tuhan Allah tidak bisa turun ke bumi, dia bisa mengirimkan Dewa dan Dewa-Dewanya untuk membantu kita. Yun Su Yan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata sambil tersenyum masam, bodoh. Bahkan Raja Dewa pun tidak bisa datang. Bagaimana para Dewa dan Dewa itu bisa turun ke bumi? Tian Su mengangguk sedikit bingung dan bergumam pada dirinya sendiri, saya harap proyeksi tubuh terbelah Sang Master sangat kuat, dan dapat menyelamatkan bintang jatuh. Pada saat yang sama, Ji Tian Sing juga menyaksikan munculnya dua saluran batas, ekspresinya menjadi sangat suram, dan hatinya penuh dengan keterkejutan. Lagi pula, aku meremehkan para pendukung orang-orang Fathian, dan mereka bahkan lebih kuat dariku. Dia dengan tegas tidak menaati kehendak surga dan menerobos dua saluran batas. Cara seperti itu, telah melampaui puncak Raja Dewa, telah menyentuh aturan surga. Siapa itu? Apa yang dialami para Raja-Para Dewa dalam seribu tahun setelah kejatuhanku? Suasana hati Ji Tian Sing sangat rumit. Saat ini, dia teringat apa yang dikatakan Yu Nyao kepadanya belum lama ini. Yu Nyao memberitahunya bahwa dia selalu punya firasat buruk dan bahkan bisa melihat gambaran masa depan. Para Dewa Dunia atas turun tangan, dan nasib mereka sangat menyedihkan. Saat itu Ji Tian Sing tidak mempercayainya. Namun kini, hal itu telah terjadi dan dia harus mempercayainya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, waktu telah berubah, dan dunia tidak lagi sama seperti dulu. Saya seharusnya berpikir bahwa jika pendukung Klan Fantian dapat menghindari bencana alam, mereka dapat mempengaruhi dan menghancurkan aturan surga. Sekarang, masuk akal jika pihak lain dapat membuka dua alam. Saya hanya tidak tahu, setelah bagian itu dibuka, Raja Dewa akan datang ke tubuh aslinya. Atau menurunkan proyeksi perpecahan. Ji Tian Sing sangat jelas tentang sarana magis Raja Dewa. Dia tidak khawatir, Raja Dewa mengirimkan sejumlah besar Dewa atau Dewa ke bumi. Karena itu tidak mungkin. Bahkan Noh Menon Raja Dewa pun tidak bisa datang ke bumi. Namun meski begitu, Ji Tian Sing harus bersiap terlebih dahulu. Jika Raja Dewa turun, dia tidak akan menjadi lawannya dengan kekuatanku saat ini. Bahkan jika dia menyelamatkan Farski Star, aku tidak punya pilihan selain pergi dari sini dulu. Tentu saja, Ji Tian Sing tidak akan pergi dalam sekejap. Buru-buru. Dia juga ingin melihat apa yang akan dilakukan Raja. Dan bagaimana cara menyelamatkan Fajra? Belum terlambat baginya untuk pergi setelah masalah ini selesai. Kecepatan terbang Farski semakin cepat. Ia memiliki sepersepuluh luasnya dan sepenuhnya memasuki lingkaran gravitasi. Langit dan bumi di daerah itu runtuh dan berubah menjadi puing-puing dan debu yang tak ada habisnya. Ada celah besar pada bintang pemotong yang sangat besar. Celah tersebut menyemburkan magma dan api tanah dari langit, membakar semua makhluk hidup. Inti Valproa, juga ditarik oleh gravitasi yang hebat, menjadi sangat mudah tersinggung dan tidak stabil. Banyak retakan muncul di permukaan bintang-bintang dan hanya tiga benua yang runtuh. Di bawah bencana yang begitu mengerikan, orang-orang biasa di Fabatian tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan meninggal dalam jumlah besar. Hanya beberapa orang kuat di alam dewa perang yang dapat melarikan diri dari Fajra. Tanah Farski tidak stabil dan akan segera runtuh. Pada saat ini, celah besar di kehampaan tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan yang tak tertandingi. Mengaum. Raungan yang bergema di seluruh dunia dan mengguncang langit tiba-tiba menyebar dari saluran dua alam. Kemudian, telapak tangan emas besar menutupi langit dan matahari muncul dari lorong. Telapak tangan emas melewati kehampaan dengan kecepatan cahaya dan dalam sekejap mata ia ditekan pada bintang Fajra. Itu benar. Tekan, bukan tembak. Telapak tangan raksasa cahaya kemasan menekan celah bintang pemotong langit mengeluarkan kekuatan suci menutupi separuh bintang dan mendorong bintang pemotong keluar dari lingkaran gravitasi. Bang. Dengan suara keras, telapak emas memercikkan pecahan emas. Di celah pemotongan bintang, ribuan selokan pecah dan menyebar ke segala arah. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah kecepatan Fathian Singh yang bergerak cepat melambat. Fajra mendorong telapak tangan emasnya dan terbang ke depan sejauh 3 juta mil, lalu berhenti perlahan. Meski ada tarikan gravitasi lubang hitam, bintang Fathia tetap gemetar. Dia dihentikan oleh telapak tangan emas dan menolak untuk bergerak maju. Setelah dua napas pendek, suara serius dan dingin lainnya keluar dari saluran dua dunia, mengguncang seluruh dunia. Telapak tangan raksasa emas pecah lagi, mendorong bintang raksasa itu terbang keluar dari lingkaran gravitasi. 2737. Bintang pemotong yang bergerak cepat itu dihentikan oleh tangan raja. Kemudian, tangan raja mendorongnya kembali, perlahan-lahan keluar dari lingkaran gravitasi. Proses ini berdampak besar pada interior farah. Di luar kelembaman yang sangat besar, tiga wilayah laut utama Fathian Singh telah menimbulkan gelombang besar dan tsunami yang menghancurkan langit dan bumi. Setidaknya puluhan juta mil daratan terendam banjir besar dan tsunami. Disintegrasi bawah tanah, magmata berujung, juga keluar dari semprotan, tersebar ke seluruh langit. Akibatnya, jumlah 20 miliar suku Fathian yang bertahan di tiga benua segera berkurang sepertiganya. Namun kehilangan ini bisa diterima oleh Yun Suyan dan Tian Su. Bagaimanapun, Fathian Singh telah dilestarikan, dan lebih dari sepuluh miliar orang masih hidup. Ini merupakan sebuah berkah dalam kemalangan. Dua perempat jam kemudian, Fathian Singh didorong keluar dari lingkaran gravitasi oleh tangan raja dan terbang mundur sejauh 30 juta mil. Sampai saat itu, tangan emas raja menghilang. Farski aman untuk saat ini. Hanya saja bencana di bintang belum usai, dan gelombang besar belum juga hilang. Lebih dari sepuluh miliar orang yang selamat masih berada dalam kebingungan dan kepanikan ekstrim, dan masih berusaha menyelamatkan diri. Ho! Akhirnya terselamatkan. Di kapal perang naga hitam, Yun Suyan dan Tian Su semuanya menghela nafas lega, dan batu besar yang tergantung di hatinya akhirnya jatuh. Mata Tian Su cerah dan penuh harapan. Dia melihat ke lorong dua alam dengan penuh harap. Dia mengayunkan tinjunya dan berkata, bintang langit telah diselamatkan. Selanjutnya, Dewa Tuhan akan muncul. Yun Sui tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, memotong bintang langit telah diselamatkan, Jitian Sing dan kaki tangannya menghilang, Dewa Tuhan mungkin tidak muncul. Namun Tian Su menolak untuk mempercayainya. Dia membalas, Ibu Permaisuri, meskipun kita tidak tahu di mana Jitian Sing bersembunyi, seberapa pintarkah dewa-dewa. Dia harus mengetahui tempat persembunyian Jitian Sing dan mencari tahu serta membunuhnya. Tidak banyak bicara. Bagaimanapun, baik dia maupun Tian Su tidak dapat menebak pikiran Dewa Tuhan, dan diskusi itu sia-sia. Dalam sepuluh menit, cahaya kemasan suci menyala lagi di lorong besar antara dua alam. Sua. Dengan munculnya cahaya kemasan, sosok emas terbang keluar dari lorong, melintasi kehampaan. Itu adalah bayangan imajiner dari dewa setinggi 10 ribu li dan begitu agung hingga tak terbayangkan. Penampilannya mirip dengan ras manusia. Ukuran otaknya cukup terkoordinasi dan sangat mirip dengan manusia. Namun, dia memiliki tiga mata, dan mata merah besar di dahinya. Selain itu, ada enam sayap emas lebar di belakangnya, garis-garis halus dan indah. Seperti inilah rupa Tuhan yang sebenarnya. Namun, dia hanyalah bayangan cahaya kemasan. Inilah yang disebut dengan proyeksi tubuh terbelah. Ketika Tian Su melihat penampakan bayangan hantu tersebut, dia langsung melebarkan matanya dan menunjukkan warna kegembiraan yang besar. Hahaha, aku tahu bahwa Tuhan Allah akan muncul. Asap air awan juga menunjukkan senyuman bahagia, berulang kali menganggupkan kepalanya dan berkata, sepertinya Tuhan-Tuhan sangat mementingkan masalah ini, dan memang benar bahwa dia telah menjatuhkannya. Proyeksi terpisah. Tian Su penuh ilusi dan sangat berharap, Tuhan pasti menemukan Ji Tian Xing dan ingin membunuh pelakunya menjadi sampah. Ketika Tuhan Dewa telah menyelesaikan Ji Tian Xing, saya akan berlutut di hadapannya, berterima kasih padanya di hadapannya, dan memanggil seorang guru. Pada saat itu, Tuanku, Yan Dayue, mungkin akan menghadiahiku dengan kekuatan sihir terbesar. Memikirkan hal ini, darah Tian Su melonjak, dan semua kemarahan dan kebencian di hatinya tersapu. Asap air awan hanya diam-diam melihat di bayangan hantu, tidak mematahkan ilusi Tian Su. Ketika tangan raja mendorong fara keluar dari lingkaran gravitasi, Ji Tian Xing tahu bahwa rencana lubang hitam telah gagal. Dia menggelengkan kepalanya secara rahasia dan siap untuk pergi. Meskipun ada sedikit kekecewaan di hatinya, Fajra telah menderita banyak korban dan vitalitas setelah bencana tersebut. Dalam jangka pendek, Farski terlalu sibuk untuk menyerang domain bintang lainnya. Dia berencana untuk pergi dengan tenang, dan menunggu badai masalah ini. Untuk meredah, dan kemudian berurusan dengan bintang. Rencananya gagal karena raja kerajaan atas turun tangan. Saya tidak percaya raja dewa alam atas akan mengawasi Fajra kapan saja. Biarkan orang-orang Fathian hidup beberapa tahun lagi, dan kemudian saya akan memiliki cara lain untuk menghancurkan mereka. Berpikir. Seperti ini di dalam hatinya, Jitiansing melangkah melintasi kehampaan, berbalik dan terbang menuju kejauhan. Tapi pada saat itu, di saluran besar dua alam, cahaya kemasan memancar, dan bayangan roh tinggi seribu li muncul. Jitiansing segera berhenti terbang dan menoleh untuk melihat bayangan hantu. Dia ingin melihat raja dewa manakah yang menjadi pelindung suku Fathian. Ribuan tahun yang lalu, dia terkenal di seluruh dunia. Setidaknya setengah dari dewa yang dia kenal atau pernah mendengarnya. Oleh karena itu, dia yakin bisa mengenali raja dewa yang merupakan pelindung klan Fathian. Tetapi ketika dia melihat bayangan roh itu, dia mengerutkan keningnya. Ini mirip dengan orang bersayap delapan. Di antara raja-raja besar itu, tidak ada seorang pun yang berpenampilan seperti ini. Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menunjukkan senyuman pahit. Proyeksi tubuh terbelah ini terlalu umum. Selama itu adalah raja dewa dan raja dewa, mereka mungkin memiliki salah satunya. Di dunia ketuhanan, ketika kekuatan mencapai ranah Tuhan dan raja, Anda dapat menampilkan bayangan pemisahan dan antar jemput gratis di dunia ketuhanan. Beberapa dewa dan raja tidak suka mempraktikkan semangat keterpisahan, sehingga mereka tidak membuang waktu untuk itu. Bayangan perpisahan orang-orang kuat ini sebagian besar terlihat biasa saja. Tidak ada yang istimewa dari tubuh dan alam. Hanya sejumlah kecil dewa dan raja yang tertarik mempelajari seni pemisahan yang akan mengeluarkan tenaga dan energi. Orang-orang kuat ini tidak hanya dapat menjelma dalam ribuan cara, tetapi juga memiliki bentuk yang aneh. Bahkan, mereka memiliki berbagai macam efek dan kemampuan khusus. Jitiansing mempelajari sedikit teknik pemisahan tubuh pada tahun itu, dan dia dapat langsung berubah menjadi sembilan tubuh terpisah dan menampilkan kekuatan sihir kendo pada saat yang bersamaan. Bentuk tubuh ke sembilan cabang tersebut berbeda-beda. Ada yang memiliki tiga kepala dan enam lengan, ada yang tingginya mencapai sepuluh ribu li, dan ada pula yang seperti naga dan burung finiks, semuanya memiliki efek berbeda. Jadi, Jitiansing tidak bisa menilai yang mana tubuh raja dewa itu. Kecuali dia memiliki kekuatan di atas kerajaan Allah, dia dapat melihat menembus bayangan keterpisahan. Dia juga perlu mengenal nafas roh dari banyak dewa, untuk menilai penguasa tubuh berdasarkan nafas tubuh. Namun sayang sekali dia bahkan belum mencapai surga dan alam Tuhan. Tentu saja kita tidak bisa mengenali Tuhan mana yang menguasai bayang-bayang keterpisahan. Hanya, belum terlambat bagiku untuk menyelidiki masalah ini setelah aku terbang ke alam dewa. Jitiansing menggelengkan kepalanya, menyingkirkan berbagai pemikiran di kepalanya, dan berbalik untuk terbang ke kedalaman kehampaan. Namun, itu terjadi pada saat ini. Bayangan, yang tingginya sepuluh ribu mil dan memiliki enam sayap di punggungnya, tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Jitiansing secepat aurora. 2.738 Bayangan keterpisahan berasal dari dunia ketuhanan. Setelah memasuki kehampaan, dia mencari sesuatu. Matanya cerah, terutama bola mata merah ketiga di dahi yang menyala dengan cahaya darah merah tua. Matanya menutupi kehampaan, dan dapat memindai jutaan mil untuk melihat semua kesombongan dan penyamaran. Dalam waktu singkat lebih dari 10 menit, dia mencari di daerah sekitarnya sejauh ratusan juta mil. Saat ini, dia akhirnya melihat Jitiansing, yang terbang sejauh 60 juta mil. Suwa! Tiba-tiba, bola mata ketiga dari bayangan pemisahan dan tubuh virtual memancarkan cahaya merah yang lebih menyelaukan. Tanpa ragu-ragu, dia segera melangkah melintasi kehampaan dan menerkam ke arah Jitiansing. Kecepatannya secepat aurora. Nafas, lalu melintasi kehampaan sejuta mil. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya berkilauan dengan emas, dan dia melangkah sejauh 1 juta mil. Kecepatan ini ratusan kali lebih cepat dari Jitiansing, Yun Suyan, dan Tiansu. Inilah kekuatan pemisahan Raja Dewa. Apalagi hanya ada satu tubuh di alam ini. Datanglah ke dunia vana, kekuatan tubuh ditekan oleh aturan surga, hanya 1% dari Raja Dewa itu sendiri. Tapi Rao memang begitu, dia tetap saja mengerikan, di luar imajinasi orang biasa. Berdiri di kapal Perang Naga Hitam, Yun Suyan dan Tiansu tiba-tiba melihat pemandangan ini, dan segera menunjukkan warna ngeri dan keraguan. Ya Tuhan, apakah ada kekuatan yang begitu mengerikan dalam bayangan Raja Dewa? 1 juta mil dalam 1 detik. Betapa mengerikannya ini? Tiansu terkejut dan bersemangat, matanya berbinar karena pemujaan yang fanatik. Asap air awan masih tenang, nada penjelasannya tenang, pemisahan bayangan virtual Raja Dewa, hanya 1 atau 2% dari kekuatan tubuh. Ketika sampai pada dunia vana, kekuatan akan ditekan oleh aturan surga dan melemah hingga ekstrim. Jika berada di dunia ilahi, Raja Tuhan dapat bergerak hampir 100 juta mil dalam 1 tarikan napas, dan dia akan melintasi suatu wilayah dalam 1 jam. Ya, Tuhan, Tiansu berseru lagi, dan warna pemujaan di wajahnya menjadi lebih intens. Asap air awan menatap ke arah pemisahan Raja Dewa, melihatnya di kehampaan cahaya dan kilat menyapu, langsung menuju ke timur, lalu mengerutkan kening untuk berpikir sejenak. Segera, dia tiba-tiba menebak sesuatu, dan matanya bersinar. Tiansu, kendalikan kapal naga hitam itu dengan cepat. Ayo kita kejar dan lihat. Ah! Tiansu tertegun sejenak, dan bertanya dengan ragu, bagaimana kita bisa mengejar Raja Dewa dengan kecepatan kita. Sambil menariknya kembali ke kapal perang, Yun Suyan menjelaskan, Raja para Dewa terbang ke arah timur, seolah-olah sedang mengejar sesuatu. Jelas ada sesuatu yang terjadi. Menurut dugaan janda permaisuri, Raja Dewalah yang menemukan jejaknya. Ji Tianxing. Ketika Tiansu mendengar ini, dia bersemangat, dan diam-diam mengepalkan tinjunya, seperti yang diharapkan. Itu sangat bagus. Ibu, kita akan sampai di sana sekarang. Saya ingin melihat Ji Tianxing dibunuh oleh Raja para Dewa dan dihancurkan dalam asap. Dengan itu, Tiansu masuk ke kapal tanpa ragu-ragu dan menerbangkan kapal perang ke timur. Ji Tianxing berlari kencang di kehampaan, hanya terbang puluhan ribu mil jauhnya, dia menemukan bahwa situasinya tidak baik. Ada bau berbahaya yang sepertinya hilang dari kehampaan yang jauh dan menghantui tubuhnya. Dia hanya merasa punggungnya dingin dan tanpa sadar menoleh ke belakang. Kemudian dia melihat tubuh Raja Dewa mengejarnya dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Saya hampir 60 juta mil jauhnya. Bagaimana dia bisa menemukan saya? Ji Tianxing sangat jelas bahwa ruang lingkup eksplorasi pikiran Raja Dewa adalah jarak yang bisa dengan cepat digerakkan dalam tiga tarikan napas. Sekitar 300 juta mil. Dibandingkan dengan tubuh Raja Dewa, kekuatan langit virtual kurang dari 10 persen. Cakupan eksplorasi kesadaran roh dalam tubuh tidak lebih dari 30 juta mil. Karena itu, dia telah dipisahkan dari Raja sebesar 60 juta li, yang mana itu sangat aman. Tapi dia tidak menyangka bagian Raja Dewa menemukannya. Sialan, benar saja, kita tidak bisa menebak pendukung klan Vantian dengan akal sehat. Bagaimana roh pemisahan bisa mendeteksiku? Apakah mata Dewa ketiga didahinya yang memiliki efek khusus? Pasti begitu jadi. Ketika Jitiansing memikirkan hal ini di benaknya, jarak di antara mereka menyempit beberapa juta li. Jitiansing memperkirakan bahwa meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, dia akan disusul paling banyak setelah 100 bunga. Tidak ada gunanya terbang dengan kecepatan penuh atau berkedip. Dan kekuatan pemisahan Raja Dewa jelas melebihi surga dan alam dewa. Jitiansing merasakan lebih banyak tekanan, mengetahui bahwa dia bukanlah lawan Raja Dewa, dia hanya bisa memikirkan cara lain. Tapi dia memikirkannya, dan tidak ada cara lain untuk melarikan diri. Dengan mengingat hal ini, dia mengeluarkan pesawat ulang alik bintang dari cincin luar angkasa dan memegangnya di tangannya. Dia melihat kembali ke kehampaan. Raja Dewa masih mengejarnya, dan jaraknya hanya 4000 mil. Jitiansing menggigit giginya, siap memulai pesawat ulang alik bintang. Namun saat ini, dia memikirkan pertanyaan lain. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu Tuhan yang mana di bagian itu. Tapi banyak dewa di alam atas yang mengenalku. Seperti dua kacang polong di masa lalu. Tidak peduli penampilan, sosok, mata, dan temperamen, semuanya terukir dari cetakan yang sama. Setelah itu, bahkan roh dewa darah pun menyatu. Saya ingin tahu dengan jari kaki saya bahwa kekuatan Raja Dewa sangat kuat, dan saya yakin dia memiliki kekuatan yang besar. Itu bukan ahal yang baik untuk dikenali olehnya. Hasilnya, Jitiansing dengan cepat memperlihatkan tubuhnya dan menjadi raksasa emas dengan tinggi ribuan kaki. Dengan cara ini, penampilannya seperti klan naga, dan tidak ada hubungannya dengan klan naga. Dewa pedang. Selain itu, kekuatan sucinya juga berubah, dengan rasa naga yang kuat. Berhasil. Empat puluh juta mil jauhnya, tiga mata Raja Dewa menatap Jitiansing. Tiba-tiba, dia melihat Jitiansing mengubah tubuhnya, dan Raja Ilahi tertegun sejenak, dan matanya berkilat kaget. Tubuh naga, nafas naga. Bagaimana manusia naga dari kerajaan naga bisa muncul di bumi? Raja berbicara pada dirinya sendiri, penuh keraguan. Tentu saja, dia berbicara dalam bahasa dunia ilahi, kuno dan tidak jelas. Jika aku masih diakui oleh Raja Dewa, itu akan menjadi hidupku. Setelah transformasi, Jitiansing menggumamkan sepatah kata pun, mendorong kekuatan ilahi yang agung ke dalam pesawat ulang alik bintang. Tiba-tiba, pesawat ulang alik bintang langit mengeluarkan cahaya bintang yang menyilaukan, membungkus tubuh Jitiansing. Sua. Saat berikutnya, dia menghilang dari kehampaan. Tiansing Suo memiliki hubungan misterius dengan bintang terdekat. Dia membawanya melintasi ruang angkasa dan muncul langsung di bintang itu. Sua. Begitu bintang bersinar, Jitiansing melepaskan diri dari kehampaan dan muncul di atas bintang. Namun, saat dia melihat pemandangan di sekitarnya, wajahnya berubah dan dia tidak bisa tertawa atau menangis. Ini kenapa kamu kembali. 2739. Jitiansing menggunakan artefak ini dua kali. Berdasarkan pengalaman dua kali sebelumnya, dia mungkin memahami fungsi pesawat ulang alik bintang langit. Ini untuk membawanya melintasi ruang angkasa ke bintang terdekat. Dalam kehampaan yang luas, artefak ini memang merupakan pelarian yang sempurna. Jitiansing mengira pesawat ulang alik bintang akan mengirimnya ke bintang terpencil yang jaraknya ratusan juta mil. Pada saat itu, bahkan jika Raja Dewa memisahkan diri untuk mengejarnya, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi dia tidak menduganya, Tuhan membuat lelucon padanya. Tiansing Suo sebenarnya mengembalikannya ke Farski. Di sekelilingnya tanah terfragmentasi, di belakang gunung-gunung runtuh, dan di kejauhan ombak begelombang. Di kaki retakan bumi, terdapat magma berwarna merah yang menyembur keluar. Lingkungan yang buruk seperti hari kiamat. Itu bukan farus. Di mana itu? Sialan, yang mengirimku ke bintang terdekat. Rauh adalah Jitiansing yang selalu kalem dan kalem, tapi mau tidak mau melontarkan kalimat kasar. Terlebih lagi, dia membuat banyak kemarahan dan ketidakberdayaan dengan menggigit tiga kata itu. Baru-baru ini, dengan sangat serius. Dia baru saja berada di kehampaan, hanya beberapa juta mil jauhnya dari Fajra. Bintang terdekat dengannya memang bintang dari langit yang jatuh. Tidak masalah. Cukup sia-sia, tapi itu memusingkan. Setelah itu baiklah, Jitiansing bukanlah artefak yang disempurnakan olehnya, dan dia hanya menggunakannya dua kali sebelum dan sesudahnya. Sebenarnya, dia tidak tahu banyak tentang bintang laut. Kemunculan olong seperti itu juga merupakan masalah alasan. Untungnya, Jitiansing untuk sementara menyingkirkan kejaran Raja Dewa. Tapi dia tidak berani mengendur. Dia menyelam ke dalam tanah dan terbang ke arah yang berlawanan. Dia tidak bisa terus berada di Fajra. Cepat atau lambat, dia akan ditemukan oleh Raja. Pertama-tama, dia harus menjauh dari ujung lain Farski secepat mungkin. Setelah mengebor tanah, Jitiansing menggunakan kekuatan dunia untuk bergerak jutaan mil dalam sekejap, melewati bumi dengan kecepatan tinggi. Sayangnya, dia hanya menyempurnakan 40 persen kekuatan dunia. Jika itu seperti dunia lima elemen, itu sepenuhnya di bawah kendalinya. Atau jika dia berada di inti dunia, dia dapat menggunakan kekuatan dunia untuk berpindah langsung ke ujung paling barat Farski. Dalam hal ini, jarak antara dia dan Raja Dewa bisa diperlebar hingga 700 juta li. Bagaimanapun, Raja tidak bisa menyusulnya. Shen Wang Fen berpacu dalam kehampaan, mendekati Jitiansing dengan sangat cepat. Tapi dia tidak menyangka Jitiansing akan menghilang. Dia tercengang oleh perubahan mendadak dan berhenti di kehampaan. Dia mengerutkan kening dan melihat sekeliling puluhan juta mil kehampaan di sekitarnya, tetapi dia tidak melihat Jitiansing. Hal ini membuat dia menunjukkan warna keraguan dan keterkejutan, dan bergumam pada dirinya sendiri. Orang ini benar-benar menghilang begitu saja. Apakah itu menggunakan artefak luar angkasa? Berkedip. Tidak. Bagaimana artefak dunia Fana bisa bergerak sejauh 60 juta mil? Sebagian besar anak laki-laki itu bersembunyi. Saat Kaisar mencarinya, dia akan ketahuan. Setelah mengatakan itu, bola mata ketiga di dahi Raja Dewa mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan dan mencari dengan hati-hati di kehampaan. Dalam sekejap, mata dewanya mencari sejauh 60 juta mil. Hasilnya membuatnya semakin terkejut karena Jitiansing telah menghilang sepenuhnya. Sialan, bocah itu lari dari pandangan Kaisar. Tidak mungkin, dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Raja Dewa berbicara pada dirinya sendiri dan melihat sekeliling dengan mata tajam. Tiba-tiba, matanya tertujuh jutaan mil di bawah kakinya pada bintang mengambang diam Fajra. Dia telah mencari kekosongan sejauh 60 juta mil di sekelilingnya, tetapi dia mengabaikan bintang Fajra. Raja Tuhan mengangkat alisnya dan tiba-tiba sebuah ide muncul. Akankah anak itu lari kembali ke Fajra, memikirkan. Hal ini, Raja Dewa menunjukkan cibiran olok-olok dan berbalik untuk terbang kembali menuju bintang yang memotong langit. Suah. Dalam waktu singkat, dia hanya mengambil enam langkah, lalu melangkah ke bintang pemotong langit. Kemudian, Raja Tuhan berdiri di langit, melepaskan ribuan gumpalan Tuhan, dan menyatu dengan langit dan bumi. Orang kuat dari kerajaan ilahi memiliki kekuatan dan kekuatan magis yang luar biasa, dan dapat melihat misteri seluruh bintang dalam beberapa menit. Meski begitu, kekuatan pemisahan Raja Dewa hanya satu persen dari tubuh. Namun dia menguasai kekuatan supernatural, dan sangat mudah untuk menjelajahi misteri Fajra. Setelah hanya lima nafas, Shen Wang memisahkan dirinya dan menemukan bahwa ada rasa kewarga negaraan naga yang kuat di daerah tertentu di benua timur Faltian Singh. Saya kira Anda benar, binatang kecil yang licik itu, benar-benar melarikan diri kembali untuk menyerang bintang langit. Suah. Dia tidak ragu menggunakan kekuatan sihirnya, berpindah sejauh 90 juta mil dalam sekejap. Kekuatan dunia Fana terlalu lemah. Tubuh kaisar ini datang ke sini, kurang dari satu persen kekuatan tubuhnya, tapi masih bisa bergerak hampir 100 juta mil. Haha bocah manusia naga terkutuk itu. Raja Dewa mencibir dua kali, lalu berpindah ke area target hanya dengan beberapa nafas. Dia muncul di sebidang tanah yang rusak. Di belakangnya ada reruntuhan gunung, dan di depannya ada wilayah laut yang kacau balau. Raja Tuhan berdiri di tempat yang sama, melepaskan pikirannya ke langit dan bumi, dan dengan hati-hati menjelajahi sepuluh waktu istirahat. Segera, pikirannya mendeteksi bahwa masih banyak nafas naga yang tertinggal di bawah tanah, yang mengarah ke barat dalam garis lurus. Anak ini tidak bodoh. Dia menduga kaisar akan mengikuti jejak ke sini dan pergi ke barat untuk menebang bintang langit. Tapi bagaimana dengan itu? Ini masih jalan buntu. Raja Dewa mencibir dan sekali lagi menggunakan sihirnya. Kekuatan kedipan, dan mengejarnya sejauh 90 juta mil. Seiring berjalannya waktu, jarak antara keduanya semakin menyempit. Setelah seratus waktu bunga, jarak antara Sen Wang Fen Sen dan Ji Tian Xing dipersempit menjadi 8 juta li. Saat ini, roh pemisahan Raja Dewa telah mengunci Ji Tian Xing. Penampilan, penampilan, watak dan semangatnya dicatat dengan tegas oleh Raja. Selama Ji Tian Xing masih menebas Tian Xing, kemanapun dia melarikan diri, Raja Dewa dapat menyusulnya. Dimanapun dia bersembunyi, Raja bisa menemukannya. Ji Tian Xing juga merasakan bahaya yang akan datang dan merasakan nafas perpisahan Raja Dewa. Wajahnya menjadi muram dan cemas, memikirkan bagaimana cara menyingkirkan kejaran itu. Di sisi lain, dalam kehampaan, Yun Su Yan dan Tian Su mengendalikan kapal perang Naga Hitam. Mereka ingin mengikuti Raja untuk memeriksa situasi. Melihat Raja Dewa berbalik dan terbang kembali ke Fajra, ibu dan putranya sangat bingung, jadi mereka segera berbalik dan kembali ke bintang pemotong langit. Pada saat yang sama, seratus juta mil jauhnya dari langit, sebuah kapal perang gelap mendekat dengan tenang. Ini adalah Skywalker. Naga Putih mengendalikan kapal perang dan terbang dengan kecepatan penuh. Yu Nyao, Jike, Ji Wu Heng, dan Ji Wu Shuang semuanya mengenakan pelindung batu asli dan memegang artefak batu asli. Qian Yu, Heilong, Li Uli dan Lan Kun semuanya sangat ingin mencoba. 2.740. Seperempat jam berlalu dengan cepat. Ji Tianxing telah bergerak 300 juta mil di bawah tanah dan mencapai titik tengah Faltianxing. Saat ini, dia berada jauh di bawah tanah, pesawat ulang alik lapisan batuan gelap. Sangat disayangkan Raja telah menyusul. Itu 30 ribu mil di belakangnya. Jarak seperti itu sangat dekat dengan Raja Dewa. Semut, Kaisar ini pergi ke dunia fana, tidak berhenti untuk mati. Raja Dewa memelototi Ji Tianxing dengan amarah yang luar biasa. Meskipun demikian, dia berbicara dalam bahasa universal dunia ilahi. Tapi Ji Tianxing mengerti, dan segera mengerutkan kening, berpikir dalam hatinya, Kaisar ini. Dewa manakah di dunia ini yang berani menyebut dirinya seperti ini? Orang ini benar-benar sombong dan sombong. Di alam Dewa, Dewa Sejati. Dan Dewa Surgawi seringkali menyebut diri mereka Dewa mereka sendiri. Orang kuat di kerajaan Tuhan menyebut dirinya Raja atau tahtanya, dan orang kuat di kerajaan Tuhan menyebut dirinya Raja atau kursi. Ji Tianxing telah berada di dunia Dewa selama ratusan tahun, tapi dia belum pernah mendengar nama ini. Namun, dia berpura-pura tidak mendengar amukan perpisahan Raja Dewa, dan mempercepat kecepatannya untuk melarikan diri. Di mata perpisahan Raja Dewa, warna dingin dan acuh tak acuh adalah terungkap. Menatap mata Ji Tianxing, rasanya seperti melihat orang mati. Matilah, semut. Kali ini, dia berbicara dalam bahasa kebangsaan Fathian, untuk membuat Ji Tianxing mengerti. Ketika suara itu jatuh, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan meraih Ji Tianxing di depannya. Tiba. Tiba, lapisan batu dan tanah di sekitar Ji Tianxing diaglomerasi menjadi dinding yang sangat keras dan ditekan ke arahnya. Di bawah kakinya, jauh di bawah tanah, ada semburan magma yang menelan sosoknya. Raja Dewa telah menguasainya, semua jenis hukum Sinto untuk waktu yang lama. Dia dapat mengendalikan langit dan bumi ketika dia mengangkat tangannya. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa di bintang ini. Boom. Ada suara keras, yang terjadi di bawah tanah. 30 ribu li batu, tanah dan magma, tiba-tiba bertabrakan, menenggelamkan sosok Ji Tianxing. Kekuatan tumbukan yang mengerikan mengubah daratan menjadi debu. Gelombang kejut, yang menghancurkan bumi dan langit, pecah di bawah tanah dan berhembus ratusan ribu mil ke dalam ruang hampa. Shen Wang Fenshen percaya bahwa dia dapat membunuh Ji Tianxing dengan satu gerakan. Namun, pikirannya mendeteksi bahwa magma, tanah, dan batu yang kuat dan menakutkan tidak membahayakan Ji Tianxing sama sekali. Ji Tianxing seperti Fata Morgana transparan, memungkinkan tanah magmatik untuk melewatinya tanpa penundaan. Dalam ledakan yang mengguncang bumi, dia bergerak sejauh 6 juta mil lagi dengan bantuan dunia. Semangat pemisahan Raja Dewa telah terselubung dalam jarak puluhan juta mil. Tentu saja, dia dapat melihat Ji Tianxing lolos tanpa cedera dan muncul di kedalaman bumi 6 juta mil jauhnya. Akibatnya, dia mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Semut seperti itu bisa lolos dari serangan kaisar. Dia menguasai hukum bumi. Pantas saja kamu bisa bergerak bebas di bawah tanah, mengabaikan serangan kaisar. Jika kamu hanya berada di alam Tuhan yang sejati, kamu bisa kuasai hukum bumi dan kendalikan kekuatan dunia untuk menyerang bintang-bintang. Putra ini punya beberapa kemampuan. Pantas saja dia bisa memaksa klan fatian ke level seperti itu. Raja Dewa berpikir sejenak, lalu memahami alasannya, dan cukup terkejut di dalam hatinya. Sekalipun juru bicara duniawi yang dia pilih, kaisar agung, dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Raja Ilahi memisahkan dirinya lagi dan keluar dari langkah 6 juta li, menghalangi Ji Tian Xing di depannya. Lihat telapak tangannya. Raja Dewa memisahkan dirinya menjadi raungan, tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan memotret kepala Ji Tian Xing. Tiba-tiba, sepasang telapak tangan raksasa emas, menutupi langit, menenggelamkan sosok Ji Tian Xing. Dibawah bayang-bayang cahaya kemasan suci, langit dan bumi telah terhalang sejauh puluhan ribu mil, dan ruang angkasa telah membeku seperti es. Sekalipun Ji Tian Xing ingin melarikan diri dalam sekejap, dia tidak bisa. Di saat kritis, dia hanya bisa membaca mantra untuk melawan. Menurut langit dan bumi, Ji Tian Xing bergumam, dan segera menerapkan hukum bumi, memanfaatkan kekuatan ilahi ratusan ribu mil langit dan bumi, dan berkumpul menjadi perisai besar berwarna kuning tua untuk melindungi dirinya sendiri. Saat Berikutnya, sepasang telapak tangan raksasa suci itu ditembak jatuh dan menghantamnya dengan keras. Dengan ledakan yang mengguncang bumi, perisai kuning tua itu hancur di tempat, memercikkan puing-puing yang tak ada habisnya. Ji Tian Xing juga difoto jauh di dalam bumi, terperangkap di bawah tanah 10 ribu mil magma. Gelombang kejut yang dahsyat menghempaskan 100 ribu mil di sekitarnya menjadi bubuk dan berubah menjadi rongga bawah tanah yang besar. Permukaan bumi bergetar hebat, seolah-olah telah terjadi gempa bumi super. Meskipun demikian, Ji Tian Xing mencobanya yang terbaik untuk memblokir pembunuhan Raja Dewa. Tapi kekuatan pemisahan Raja Dewa terlalu keras, jauh lebih dari 20 kali lipatnya. Bagaimanapun, dia terluka, organ dalamnya rusak dan terlantar, dan kekuatan sucinya berada dalam kekacauan. Dia terbatuk keras dua kali, dan mulut serta hidungnya berlumuran darah emas. Wajahnya menjadi pucat, dan dia dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk menekan lukanya. Untungnya, dia mempertahankan status penguasa Tianlong, dan kekuatan pertahanannya sangat kuat. Jika tidak, dia akan terluka para akibat tindakan itu. Raja mengira pertempuran telah usai. Namun pikirannya menyapu, dia menemukan bahwa Ji Tian Xing hanya terluka ringan. Dia mengerutkan kening dan mata ketiganya memerah. HH Ben di benar-benar tidak terlihat. Bibrida ini hanya setengah langkah menuju surga dan alam dewa, tetapi ia memiliki kekuatan yang sebanding dengan lima dewa. Ini adalah bakat langkah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sebaliknya, anak laki-laki di Tian Su tidak begitu baik. Pada saat ini, Raja Dewa tiba-tiba berubah pikiran, beberapa tidak tega membunuh Ji Tian Xing. Dia tak terkalahkan di dunia ilahi, dan telah melihat Tian Jiao yang menakjubkan dan cantik yang tak terhitung jumlahnya. Namun seperti Ji Tian Xing, di dunia fana yang sederhana, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan dari dua gerakannya dengan tubuh semut. Raja Tuhan dapat yakin bahwa jika Anda melihat tiga ribu dunia, anak manusia naga, di depannya pastilah jenius yang paling jahat. Bahkan jika mereka ditempatkan di dunia suci, mereka juga merupakan talenta terbaik, dan pencapaian mereka di masa depan tidak terbatas. Jika anak laki-laki ini tidak berperang melawan Kaisar, mau tak mau aku menerimanya sebagai murid. Raja Dewa berbisik pada dirinya sendiri, dan sekali lagi melambaikan telapak tangannya untuk memainkan cahaya suci emas, membunuh Ji Tian Xing. Kali ini, dia masih memiliki reservasi yang sama seperti sebelumnya dan tidak mencoba yang terbaik. Dia tidak terburu-buru membunuh Ji Tian Xing, tapi dia ingin melihat apa yang dimiliki Ji Tian Xing. Dua gunung palem emas besar, mengembun seperti emas dan batu, membawa kekuatan tertinggi ke lautan magma. Ji Tian Xing berada di lautan magma. Dia baru saja menghancurkan organ dalamnya dan hendak pergi. Tiba-tiba dia melihat dua telapak tangan besar bertepuk tangan di kepala, dan tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan pedang penguburan dan melancarkan pukulan terkuat. Satu pedang ke langit. Pedang pemakaman langit meluas hingga ribuan kaki dalam sekejap, dan memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, dan berlari menuju dua telapak tangan besar. Boom! Pada saat berikutnya, cahaya pedang dan telapak tangan raksasa bertabrakan dengan keras, menimbulkan suara yang sangat keras, yang menyebar hingga ratusan ribu mil. Pada saat yang sama, telapak tangan emas dan cahaya pedang runtuh secara bersamaan, memercikkan puluhan ribu cahaya. Pecahan emas, meledakan lautan magma ke dalam lubang besar seluas seratus ribu mil. Terima kasih telah menonton!